Intro Selamat siang pembursa Probes News kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Ida Tosadiyah berikut berita selengkapnya Pembursa hujan deras yang menginjur kawasan Singosari Kabupaten Malang Sejak sering malam hingga selesai di hari membuat blensengnya juga tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya blensengnya longsor juga menyerap bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondorokoraya Beserta korban yakni Satman bernama Ridi, 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RW15 Diosal Watu Gede pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat bertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh kapal Seksingosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat Bapak-bapak Kabupaten Malang menihimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Pembursa dari Singosari Kabupaten Malang kita beralih ke kota Surabaya, Jawa Timur Pembursa beringati hari ibu siswa berikade buku puisi berbagai macam cara dilakukan Untuk memberikati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 selasa siang Sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu dan tercinta Tak hanya itu, sang ibu dan pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengingatkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi, ketiga siswa tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini, para siswa bisa mengungkatkan keinginannya dalam betul tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Probes News edisi hari ini Saya Ipdata Sadia mewakili seluruh kerabat kerja yang tertugas pamit uber diri dan sampai jumpa Pemirsa saat ini kita terhubung dengan bapak tel Udatus yang berada di posko pengungsian kurang sumeru selatan Udatus Ya dan Tasya dan pemirsa saat ini saya sudah berada di Lumajang, Jawa Timur Tepatnya di posko pengungsian kurang sumeru Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa pada tanggal 20 Desember pukul 6 pagi Kumpulan sumeru ini kembali mengalami erupsi dan mengeluarkan awan panas dengan tinggi abu sekitar 1.500 meter Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi secara terus menerus selama beberapa hari Dan pemirsa akibat susulan erupsi gunung sumeru ini badan penanggulangan bencana atau BMPD menghimbau kepada para relawan Untuk menjauhi lokasi gunung sumeru dengan jarak 5 km dan menghentikan proses pencarian korban sumeru untuk sementara waktu Dan itu kondisi di pengungsian sendiri pemirsa saat ini masih terlihat sangat kondusif Dan beberapa warga masih menjalani aktivitas seperti biasanya di tendang masing-masing Dan jika dilihat di belakang saya ini pemirsa beberapa anak sedang menjalani proses trauma healing Dengan agenda belajar dan menghibur dengan mengajak anak-anak bermain serta bercerita Pemirsa berdasarkan informasi dari Kepala BMPD Kabupaten Lumajang mengatakan Untuk saat ini bantuan logistik sudah lebih dari cukup Dan menghimbau kepada masyarakat jika ingin memberikan bantuan bisa berupa dana saja Karena dana ini nantinya akan digunakan untuk relokasi pengungsian korban sumeru Karena memang pengirsa untuk saat ini Yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak adalah yang pertama yaitu berupa tempat tinggal tepat Lalu yang kedua yaitu kebutuhan rumah tangga Seperti kompor, kasur dan kebutuhan lainnya Dan yang ketiga adalah lapangan pekerjaan Dengan harapan setelah bencana ini usai Mereka dapat menjalani aktivitas kembali seperti sedia kalah Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Ifdatus Sadiah melaporkan dari Lumajang Jawa Pimur Kembali ke studio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!